Pertama, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai itu adalah perihal rumah tangga internal partai demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ADART jadi itu saja, terima kasih kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan partai demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi partai demokrat menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azaz peraduga tak bersalah presumption of innocence dalam permasalahan ini karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini sehubungan dengan hal itu saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan partai demokrat secara inkonstitusional tersebut sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya 10 hari yang lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader partai demokrat baik pusat, daerah, maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader demokrat aktif satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo para pimpinan dan kader demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi mereka pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam pemilu 2024 mendatang konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB berdasarkan penuturan seksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya kami masih berkiakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat kami berharap semua itu tidak benar tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian sebenarnya kami sudah mencium gejala ini sejak satu bulan yang lalu pada awalnya kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja urusan internal belaka tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam awalnya kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya tetapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati